Pemirsa, sejomba rumah sakit telah menyiapkan ruangan perawatan khusus untuk calon legislatif yang gagal bertarung di pemilu 2024. Di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa tidak hanya ruangan yang disediakan, pihak rumah sakit juga menyediakan dokter ahli kejiwaan untuk konsultasi dan perawatan. Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan dua kamar khusus bagi calon legislatif yang gagal terpilih pada pemilu mendatang. Selain itu, pihak rumah sakit juga menyediakan tim dokter spesialis kejiwaan untuk konsultasi selama proses perawatan. Kalau kita lihat angkanya, kan sudah ditetapkan jumlah calep itu di 672, dan kursinya, meskipun dapilnya bertambahan tetap di 50, jadi ada 7 persen kemungkinan calep itu bisa menjadi anggota DPRD. Nah, dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres ya. Sementara itu, DRS UDO Toyskandar Dinata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga telah menyediakan dokter dan ruangan khusus bagi caleg yang kalah pemilihan legislatif. Ruangan khusus rawat inap turut disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu, seperti gelisah, gemetar, susah tidur, hingga tertekan dan cemas. Pihak rumah sakit bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melayani calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal menjadi anggota Dewan. Bimbingan juga akan dilakukan oleh tim dokter serta psikiater berpengalaman, serta diberikan kepada pasien dengan gejala ringan hingga berat. Dari Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, Muhammad Andi, INews Melaporkan.